Oke smart people Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saya Pagi ini akan menanam Kubis atau kol jenisnya Grenopa Nah ini dipikulan saya Ini nih bibit kubis Saya sedang menuju ke lokasi Dan ini adalah obat Yang biasa saya untuk Mengendalikan Yang biasa saya pakai Untuk mengendalikan Ulat penggorok batang Atau istilahnya ulat tegel Obat apa ini nanti kita unboxing Di lahan saya sedang menuju Ke lahan Dan prosesnya Tidak lupa saya ucapkan Semoga kita selalu diberi kesehatan Kelancaran dalam segala aktivitas Apapun aktivitasnya itu Oke Sampai jumpa di lahan Atau di kebun yang akan kita Tanami kubis Oke smart people Alhamdulillah kita telah sampai Di lahan yang akan kita tanami kubis Sekilas info Tadinya ini lahan akan Saya tanami kentang Namun Setelah menimbang dan menilai Memikirkan berbagai hal Saya memutuskan untuk beralih komoditi Yaitu Saya tanam kubis Karena Dari hasil panen kemarin Itu Dari harga jual Waktu panen Harganya terus-terusan anjlok Dari mulai bawang daun Kentang dan lain sebagainya Jadi Modal yang saya akan pakai Untuk menanam kentang Itu tidak akan cukup Sampai finish Nah Ini bukti Kalau tadinya Ini lahan Akan saya tanami kentang Terlihat polanya 80 cm kotor Sudah dibuatkan pola Namun Kita gemburkan ulang Secara sederhana Nah Tuh Masih bersama Kawan SD saya Tuh Sudah mulai ditanam kubisnya Namun Sebelum Kita Ke Proses menanam kubis Kita disini dulu tuh Kita lakukan Pemberian pola dulu Dengan Menggunakan Ukuran Yang namanya Kenca Yang terbuat dari Bilah bambu Dan Seutas tali Nah Maksud dan tujuannya Adalah Supaya Membentuk Garis lurus Yang Sejajar Nah Jaraknya Saya memakai 1 meter Bersih Jadi 1 meter 20 Kotor Nah Kita buat pola dulu Seperti ini Usahakan Jangan terlalu Dalam Nanti Saya jelaskan Kita Buat saja Garis terlebih dahulu Setelah Garis dibuat Lanjut Untuk Pembuatan Lobang Untuk kita Menyimpan Pupuk Dan Menanam Si Kubis Yang Kita Tadi Sudah Siapkan Seperti ini Jarak Jarak Dari Lobang Satu Ke Lobang Lain Itu Umumnya 30 25 Sampai 30 Sintimeter Itu Cukup Tuh Dua baris Seperti ini Tuh Itu Rumput Tidak apa Apa Kita biarkan Karena Itu Akan Menjadi Kompos Jaraknya Kurang lebih Seperti ini Dan Hasilnya Seperti ini Tuh Setelah Semua Proses Itu Dilakukan Boleh Sudah Selesai Boleh Sambil Berjalan Seperti Yang Saya Lakukan Karena Menimbang Mengingat Banyak Hal Karena Itulah Uniknya Bertani Kita Langsung Keproses Penanaman Ada Pun Bibitnya Sendiri Ada Beberapa Jenis Atau Beberapa Hal Bisa Kita Nyemai Sendiri Ataupun Beli Dari Tempat Persemaian Yang Sudah Jadi Seperti Yang Saya Lakukan Dan Hasilnya Seperti Ini Nah Ini Bibit Sebenarnya Cukup Tapi Belum Ideal Kenapa Saya Bilang Seperti Itu Karena Jumlah Helai Daun Masih Terdapat Tiga Baru Jumlah Tiga Helai Daun Satu Dua Dan Tiga Nah Ini Jangan Dihitung Tapi Tapi Itu Bisa Kita Akali Ideal Untuk Bibit Yang Siap Pindah Tanam Itu Berjumlah Lima Sampai Enam Helai Daun Dimana Akarnya Batang Dan Daun Sudah Siap Untuk Beregenerasi Ulang Seperti Itu Gampang Ini Bisa Kita Akali Cara Menanamnya Pun Tidak Boleh Asal Dan Sembarangan Nah Harus Seperti Ini Tuh Jadi Ditanam Di pinggir Lobang Yang Telah Dibuat Atau Disiapkan Seperti Itu Dibuat Lobangnya Nanamnya Harus Sedikit Lebih Dipinggir Dengan Maksud Dan Tujuan Supaya Kita Nanti Memberikan Pupuk Mengaplikasikan Pemberian Pupuk Kandang Itu Tidak Terganggu Oleh Tumbuhnya Si Kubis Yang mulai Tumbuh Membesar Hasilnya Seperti Ini Tuh Hasilnya Seperti Ini Sampai Disini Saya Mau Memberikan Saran Ada Baiknya Sebelum Ketahap Atau Proses Pengaplikasian Atau Melakukan Proses Penanaman Kita Berikan Saja Terlebih Dahulu Pupuk Kandang Ada pun Pupuk Kandang Yang Diberikan Bisa Berjenis Postal Bisa Berjenis Batre Ataupun Jantan Dan Pitik Bisa Disesuaikan Dengan Keadaan Finansial Namun Jika Keadaannya Seperti Saya Dimana Modalnya Pas Pas Akibat Harga Jual Fasil Panen Sayur Mayurnya Anjlok Tidak Mencukupi Itu Bisa Dipikirkan Belakangan Seperti Itu Yang Paling Penting Itu Enjoy Untuk Prosesnya Nikmati Langkah Demi Langkah Proses Demi Proses Sambil Kita Awasi Kenali Dan Cermati Tentang Alasan Kenapa Saya Lebih Memilih Dua Baris Sebenarnya Bebas Mau Satu Garis Seperti Kentang Silahkan Dua Baris Seperti Yang Saya Lakukan Itu Akan Lebih Bagus Alasannya Supaya Isi Dari Tanaman Kubis Yang Kita Tanam Itu Isi Dan Berisi Tidak Terlalu Banyak Lahan Kosong Yang Tertinggal Jadi Lebih Ke Efisiensi Lahan Ada Pun Untuk Lahan 25 Tumbak Atau Satu Patok Atau Kurang Lebih 350 Meter Jumlah Luas Total Lahan Biasanya Itu Diisi Untuk 1200 Sampai 1300 300 Pohon Kubis Yang Bisa Ditanam Tergantung Congkogan Ukuran Congkogan Tersebut Itu Dibuat Tapi Tidak Akan Jauh Seperti Itu 1200 Sampai 1300 Pohon Itu Cukup Dan Ideal Tuh Hasil Yang Sudah Ditanam Ini Akan Layu Kemungkinan Satu Sampai Dua Hari Kemudian Tumbuh Kembali Bergenerasi Tuh Oke Smart People Setelah Proses Penanaman Selesai Dilakukan Disini Kita Bisa Langsung Mengaplikasikan Tentunya Insektisida Untuk Pencegahan Hama Berjenis Ulat Penggerek Baik Penggerek Polong Ataupun Penggerek Batang Tapi Disini Khususnya Penggerek Batang Seperti Yang Saya Sudah Tunjukkan Di Awal Video Tentang Pestisida Yang Dalam Botol Itu Nah Seperti Yang Sedang Dilakukan Di Belakang Saya Tuh Pengaplikasianya Seperti Ini Praktiknya Dan Menghasilkan Atau Hasil Dari Pengaplikasian Insektisida Tadi Seperti Ini Tuh Basah Tuh 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 Nah Kurang lebih Pengaplikasiannya Seperti ini Ini Bisa Dilakukan Setelah Selesai Pengaplikasian Atau Proses Penanaman Juga Bisa Sehari Sesudah Penanaman Jadi Kalau hari ini Nanam Besoknya Diaplikasikan Ada Baiknya Diaplikasikan Pada Sore hari Itu Akan Lebih Bagus Karena Kenapa Karena Hama Itu Datangnya Sore hari Nah Dan Aktif Malam Hali Itu Untuk Jenis Panggerek Batang Adapun Jenis Insektisida Yang saya Pakai Adalah Sebagai Berikut Nah Ini Bahan Aktifnya Lambda Sihalotrin Merek Dagang Jidor Punyanya PSG Sebenarnya Merek Dagangnya Banyak Bebas Yang penting Bahan Aktifnya Lambda Sihalotrin Selain Dari Insektisida Nematisida Puradan Dan Regen Nah Ini Bisa Jadi Alternatif Harganya Murah Bentuknya Juga Sudah Larutan Cair Nah Kenapa Saya Lebih Memilih Lambda Sihalotrin Karena Bahan Aktif Lambda Sihalotrin Itu Dihususkan Untuk Ulat Besar Dan Ulat Tanah Jadi Ulat Ulat Yang Besarlah Ulat Tanah Itu Sesaran Utamanya Beda Dengan Sipermetrin Yang Cenderung Lebih Efektif Untuk Ulat Ulat Yang Kecil Ulat Ulat Dedaunan Yang Ada Di Atas Nah Itu Bedanya Seringkali Orang Mempersepsikannya Salah Itu Kadangkala Kebanyakan Orang Memakai Jenis Sipermetrin Untuk Ulat Tanah Dan Ulat Ulat Besar Nah Itu Saya Rasa Kurang Efektif Nah Mungkin Ini Bisa Menjadi Referensi Untuk dosisnya Sendiri 20 Sampai 30 Mililiter Per Tangki 20 Liter Air Ini Nah Seperti ini Atau 1 Sampai 2 Botol Untuk Satu Drem Karena Dipakai Untuk Sasaran Ulat Tanah Bukan Ulat Yang Ada Dalam Daun Atau Penggerek Batang Nah Seperti ini 20 Sampai 30 Mililiter Nah Itu Lebih dari Cukup Karena Sesarannya Ulat Tanah Tuh Kita Aplikasikan Sampai Disini Kita Tidak Perlu Mencampur Dengan PPC Atau Insektisida Hormon Dan Lain Sebagainya Itu Tidak Perlu Cukup Lambda Si Halotrin Saja Dulu Karena Kita Masih Belum Tahu Apa Yang Akan Datang Dan Apa Seperti Apa Kondisi Tanaman Kita Kedepannya Ini Hanya Pencegahan Sementara Tapi Sejauh Sejauh Saya Rasakan Dan Alami Itu Sangat Efektif Untuk Mencegah Hama Berjenis Penggerek Batang Ada Pun Proses Pengaplikasian Insektisida Berbahan Aktif Lambda Si Halotrin Tersebut Itu Dilakukan Cukup Satu Kali Saja Dulu Nantinya Kita Bisa Aplikasikan Berbarengan Dengan Fungisida Baik Itu Kontak Dan Sistemik Dilanjutkan Ketahap Selanjutnya Sampai Benar Benar Efektif Oke Kira Kira Seperti Itulah Kurang Lebihnya Semoga Selalu Ada Nilai Manfaat Dan Hal Positif Yang Bisa Dipetik Dari Setiap Video Yang Saya Upload Saya Dan Lain Video